Bagaimana orang-orang yang berkumpul di rumah mayid dengan tujuan atau niat, mendoakan si mayid dan keluarga mayid, menyediakan makanan dengan niat bersedekah atas nama mayid dalam acara tersebut. Kalau dibuat acaranya, berkumpul-kumpul, lalu berzikir berjamaah, berdoa berjamaah, maka ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW dan para sahabat radiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita sekedar datang dan mendoakan kebaikan kepada orang tersebut dan memberikan hiburan supaya dia sabar, setelah itu pulang, makanannya ditinggal, maka tidak apa-apa. Itu namanya takziah yang dilarang adalah berkumpul-kumpul, berzikir berjamaah, berdoa bersama, makan-makan di situ. Mereka bawa makanan tapi mereka juga makan. Dan terlebih lagi ditambah dengan penentuan tiga hari, tujuh hari. Ini penentuan-penentuan hari yang tidak berdasarkan dalil. Dan juga dalam hadis dikatakan, setelah dikuburkan. Artinya, dianjurkan kita datang sebelum dikuburkan untuk bertakziah. Kecuali kita tidak sempat, kita datang setelah dikuburkan, tidak mengapa. Untuk sekedar takziah, mendoakan kebaikan, setelah itu pulang. Bukan ngumpul-ngumpul berlama-lama di situ, lalu makan-makan dan bikin hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat.